Intro Dilansir dari solopost.com Skor akhir Jokowi vs Prabowo Di debat pilpres pertama siapa unggul? Ada banyak hal Yang tidak sesuai ekspektasi Dalam debat putaran pertama Kemarin Prabowo yang semula diprediksi selalu Tampil menyerang justru Santai, sedangkan Jokowi Mengejutkan dengan terus Memberikan pertanyaan menyerang kepada Prabowo Lalu Berapa skor akhir untuk debat Yang terdiri atas 6 sesi ini Masing-masing kubu pendukung Memiliki penilaian Politikus PDIP Adian Napi Tupulu Menilai skor akhir Debat antara Jokowi vs Prabowo Adalah 10-0 Untuk kemenangan Jokowi Sedangkan politikus demokrat Ferdinand Gutahain Menyebut skor 5-1 Untuk keunggulan Prabowo Adian menyebut Jokowi menang 10-0 Meskipun debat Hanya terdiri atas 6 sesi Alasannya Jokowi menang Dalam 6 sesi Dan debat Serta 4 sisanya Adalah gol bunuh diri Apa saja Ada beberapa misalnya Ketika Prabowo Mengatakan luas Jawa Tengah Lebih besar daripada Malaysia Itu salah Itu data yang Tidak benar Itulah Dia katakan sebagai Gol bunuh diri Prabowo Sedangkan Ferdinand Gutahain Yang memberikan skor 5-1 Untuk Prabowo Beralasan bahwa Skor itu lebih faktual Dari skor Ini faktual ya Tidak seperti fakta-fakta Yang disampaikan Jokowi 4 tahun Jadi presiden Tapi banyak bicara Akan-akan Yang akan dilakukan Jokowi juga Ternyata Cinta pada Gerindra Sehingga bicara Tentang Gerindra Terus ketika Bicara keadilan Pak Ma'ruf Cuma bilang Cukup-cukup Kata Ferdinand Ferdinand juga Mengkritik jawaban Jokowi Tentang Impor beras Yang menurutnya Akhirnya terbuka Dalam debat ini Misteri Impor beras Pak Jokowi Akhirnya jawab Bahwa itu adalah Perintah beliau Jadi petani harus tahu Bahwa yang memerintahkan Impor beras Adalah presiden